Baik, kami minta tanggapan saudara terawak, saudara Haris, atas keteransaksi ini, apakah benar, apakah ada yang keberatan keteransaksi, dan yang keberatan itu yang mana, yang tidak benar, yang mana, itu aja, gak usah ya semuanya diulas. Kalau keberatan kan nanti saya terus dikisip ulang. Ya, ya, maka yang mana, yang mana. Saya cuma ingin menambahkan aja, saya ingin terima kasih kepada saudara saksi, Pak. Oh, ini mau bertanya? Enggak, mau menegaskan aja. Enggak, jangan, jangan, keterangannya tadi, keterangan saksi yang tadi yang sudah diterangkan di sini, itu saudara setuju gak, atau ada keberatan, atau ada yang salah? Ada yang saya setuju, ada yang tidak setuju. Yang tidak setuju, yang tidak, yang keberatan yang mana, itu saja. Pertama soal, ada beberapa pertama ya, pertama soal Youtube saya, Pak, Pak, saudara saksi. Satu, saudara Youtube itu, posisinya saya pikir jelas, saya adalah penggolah channel Youtube itu, Pak Luhut. Jadi saya mengundang Fathia dan juga Owi, perwakilan dari sebuah organisasi yang membuat visa. Kalau tadi Pak, saudara saksi, menyampaikan kenapa saya tidak mengakses Pak Luhut, saya bisa telepon, saya punya, kalau gak salah nomor, dua nomor Pak, Bapak ada sama saya. Jadi itu betul. Jadi saya bisa mengakses, tapi saya tidak akan mengakses Bapak, karena itu bukan saya tulis. Saudara, tolong keterangannya ya, jangan saudara membuat ternyataan, keterangannya saksi tadi itu yang mana yang kita belar? Ya, itu, saya mau, kan tadi ada yang betul, ada yang tidak betul. Ya, iya, yang tidak betul. Yang tidak betul, saya sampaikan itu. Yang kedua, soal penjahat, dari semenjak awal surat somasi tidak ada kata soal tuduhan penjahat. Yang ketiga, soal sekolah. Saya sekolah di empat universitas. Ambil hukum, ambil sosiologi, ambil filsafat, ambil hak asasi manusia. Alhamdulillah, tiga bayar sendiri. Yang satu, beasiswa. Jadi saya tidak pernah kuliah di Harvard atau dibayarin oleh saudara saksi. Yang ketiga, soal saya minta saham. Saya sebetulnya keberatan. Bahkan semenjak ini, karena dipasang live, HP saya banyak dapat serangan orang ngeledekin saya, saya tidak tahu kenapa. Tapi intinya begini, Pak Ketua Majelis Hati. Waktu saya menghubungi Pak Luhut Bin Sarpanjaitan, saksi kita sore ini, itu jam 5 pagi. Saya minta waktu, karena saya sebagai kuasa hukum masyarakat adat yang nama organisasinya, yayasannya Singwaro. Orang-orang di Amungmeh, yang tadi Pak Luhut bilang, saudara saksi memang betul. Itu yang hidup di sekitar wilayah lokasi tambang Fripo. Kenapa saya hubungi Pak Saudara saksi waktu itu? Karena saudara saksi adalah Menko Marves. Yang kurang lebih, setelah saya pelajari bertanggung jawab untuk proses divestasi saham Fripo ke Indonesia. Saya sebagai kuasa hukum masyarakat adat, ketemu situasi bahwa belum ada peraturan daerah Untuk memastikan pembagian saham, bukan saya minta saham, saya juga ngerti hukum. Dan saya memastikan itu, makanya setelah kita upaya di level bupati-kabupaten ini, kita berhasil. Maka saya bilang sama klien saya, mari kita datang ke Pak Menko Marves. Mereka bilang, Pak Haris kenalkah? Kenal. Saya coba informal. Nah, itu yang saya lakukan. Dan betul saya diterima baik, saya nama Pak Langgok, ada di belakang Pak Langgok itu. Pak Langgok kita duduk, ditemani sama Pak Jody, betul. Jadi saudara saksi, saudara saksi kita. Jadi memang kapasitasnya itu. Bukan saya minta saham. Itu kan divestasi jadi bahan. Jadi tidak benar, kalau saudara minta saham ya. Itu kan sahamnya BUMN. Jadi kalau saudara jaksa penuntut umum mencoba mengahitkan hal tersebut, yang mana sayangnya tidak ada di berita acara pemeriksaan di kepolisian materi ini, untuk seolah-olah membongkar motif, saya mau bilang, mohon maaf, Anda belum beruntung untuk mendalukan bahwa saya punya motif seperti itu. Jadi, saya betul peristiwanya, dan sampai sore hari saya tambahkan Pak Luhut, Pak Saksi, Pak Luhut jam 6 sore telpon saya. Dia sampaikan, itulah harus, gak susah, gak mudah menulis orang Papua. Saya tambahkan. Bahwa saya pernah ke rumah Pak Luhut, betul. Waktu itu saya minta, gak mau ketemu di kantornya, saya minta ke rumahnya, untuk membicarakan salah satu curhatan komplain, salah satu penawirawan, yang namanya dikait-kaitkan dengan kasus pelanggaran HAM. Dan saya ditegur. Jadi Pak Luhut sebenarnya fungsinya mediasi. saya mau membantu kira-kira di pernawirawan itu dengan saya. Tapi saya menjelaskan. Selebihnya, memang kenal sudah lama, sejak tahun 2013, Pak Luhut juga minta saya bantu untuk pembebasan takol Papua ketika Bapak jadi Pak Luhut, kepresidenan dan kemudian menjadi membrokologi. Lalu, waktu Bapak bertanggung jawab untuk menyelenggarakan simposium penyelesaian pelanggaran HAM tahun 65, saya dimanggul juga. Saya diminta untuk menyusun konsep. Saya kirim ke salah satu stak Bapak, konsepnya, Ibu Reski Suyato. Jadi, semua jejaknya ada. Selebihnya ada obrolan informal. Jadi, saya memang tidak dalam kapasitas menyampaikan laporan ini kepada saudara saksi. Tapi, saya juga sudah sampaikan di surat penjauh dengan pengacara Pak saksi, di belakang itu ada Pak Juniper Kirsang, soal latar belakang saya, lalu juga, karena saya pernah investigasi di Intanjaya, ada panjang situ penjelasannya, tapi saya punya latar belakang sendiri, dan kita juga mengajukan untuk pertemuan dan pembicaraan. Bukan cuma klarifikasi ke Youtube. Saya bisa pahami psikologi saudara saksi kalau bilang kenapa saya harus datang ke Youtube-nya. Tapi, saya juga menawarkan untuk bertemu dan menjelaskan laporan belakang tersebut. Saya pikir seperti itu, Majelis Hakim yang terhormat, terima kasih banyak pada proses hari ini. Meskipun saya punya banyak protes sama Bapak, Bapak jangan lagi menyebut perempuan sebagai sibuk perempuan untuk apa-apa. Perempuan lebih kuat dari kita laki-laki. Terima kasih banyak. Silakan, Pak Tuhan. Seperti, ya. Silakan, Pak Tia. Ada yang mungkin keterangannya yang sudah tidak benar. Saya menurut saudara. Terima kasih, Majelis. Ada juga penggurut sudah disini, Pak Iban disini. Saya punya beberapa poin yang telah saya cakap. Ada empat. Yang pertama, bahwa terkait soal kata-kata ada bisa dibilang bermain tamu. Itu adalah yang terdapat pada riset. dan bukan menyasar kepada individu ataupun secara personal kepada yang disangkutan yang ini adalah yang disangkutan. Dan dalam riset tersebut, juga jika Pemak, Pak Nurul membaca, itu sudah ada keterangan-keterangan sumber-sumber data yang kita dapatkan. Eh, tadi sebenarnya beberapa data. itu sudah diberikan kepada rakyat anggota, hakikat ketua, dan juga jaksa walaupun bisa dilihat panggung, dan juga dari beberapa sumber-sumber surat perusahaan lainnya. Dan selain itu juga di dalam riset tersebut, kita juga meminta banyak tali di terbukaan informasi publik kepada beberapa lembaga ataupun perusahaan terkait soal konten-konten yang terjadi di Pak Nurul. Lalu yang kedua, bahwa apa yang dibicarakan di dalam Youtube tersebut atau di dalam konten tersebut, itu tidak bisa terpisah dari kepentingan publik. Dimana pada akhir yang riset tersebut juga menjadi sebuah barang publik yang bisa diakses oleh sejak Pak Nurul. Dan juga ini merupakan salah satu tujuan dari organisasi masyarakat sivil yang terganggu dalam riset tersebut, di dalam kajian tersebut untuk menjalankan kupsi sebagai watchdog dan juga untuk memperlifatkan bagaimana situasi pelanggaran hak di Papua. Bahwa yang kita tahu hari ini, di Papua sedang terjadi konflik dan juga pelanggaran hak yang masif dimana belum ada keadilan bagi warga Papua dan banyaknya kematian-kematian yang dirilita oleh para masyarakat sivil seperti pendeta Yeremia dan juga banyak sekali kemiskinan dan bahkan kegusuran yang mengakibatkan kampenung pengungsi internal ataupun internal disusui di mana itu terjadi secara keseluruhan ataupun mayoritas di susuran sungai di mana di mana itu adalah konsepsi tabang yang sedang kami bicarakan di dalam resep tersebut dan juga di dalam youtube maka ini harus menjadi kepentingan publik bersama ini dalam konteks yang di luar ini yang di luar ini yang ketiga terkait dengan kata penjahat dalam konteks keteran saya saya melanjutkan ini terkait kata penjahat yang ditanggapi yang masalah keteran ini saya mau saya mau menjelaskan terkait dengan kata penjahat tidak ada sama sekali saya merujuk bahwa kata penjahat yang dimaksin adalah terhadap saudara Luhut Binsar Panjaitan bahwa setelah kalimat bermain tambah sampai dengan kepentingan 18 kata penjahat itu sama sekali tidak berkaitannya dengan pembahasan atas Luhut Binsar Panjaitan maka dari itu tidak ada sama sekali kaitan kata penjahat dikhususkan kepada Luhut Binsar Panjaitan melainkan dengan bahasa-bahasa lain yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran di Papua lalu yang keempat atau terakhir saya ingin mengucapkan kekecewaan saya sangat bisa terhadap bagaimana tertutupnya sedangkan ini dan juga bagaimana akhapannya para kuasa untuk saya masuk ke ruang sidang dan melakukan adanya privilege- privilege yang diberikan kepada banyak sekali protokol-protokol yang akhirnya mengakibatkan keluarga saya kuasa untuk saya dan bahasa teman-teman kantor saya tidak bisa lihat bagaimana sidang ini berlaku dan harapannya di sidang berikutnya tidak adalah kejadian seperti ini dan mohon kepada hakim untuk bisa tegas agar semua orang yang mau menonton sidang ini bisa masuk ke dalam ruang sidangan dan tidak ada diskriminasi terima kasih sebelum persidangan ini kami akhiri kami tidak akan memaksa untuk saudara Haris maupun saudara Pak Tia ada yang mungkin mau disampaikan kepada saudara saksi semisalnya ya sebab selaku manusia ya kita mungkin ada hilap sesuatu lah hilap itu sesuatu yang semua orang pasti apa namanya ada ya baik hilap ya mungkin dalam kesempatan ini ada keinginan untuk minta maaf kepada saudara saksi kalau ada kami tidak akan memaksa kalau ada silahkan kalau tidak ya dan saudara saksi juga apakah menerima kan begitu itu aja makasih makasih saudara saksi saya gak ada niat mau nyerang pribadi nyerang bapak bahwa bapak merasa bahwa ini terserang pribadi ya saya minta maaf sampai disini tapi apa yang saya sampaikan pertama saya broadcasting dan saya memilih topik dalam youtube saya itu saya punya standar nah teman-teman ini laporannya saya baca pada tiga aspek pak saudara saksi pak ketiga satu soal isi laporannya yang kedua sudah dipublikasinya yang ketiga ini pribadi karena waktu saya melalui youtube saya banyak orang datang punya kepentingan pribadi minta bayar saya mau bayar saya tapi saya juga gak mau karena saya punya batasan-batasan saya juga punya konstret tekanan pada diri saya karena yang saya bahas segini laporan yang saya kenal laporan yang saya kenal itu bukan banyak malam tapi juga ada satu yang ada yang saya melalui sebelum pihak pak ikut dicerpanjaitan menegur saya ada juga yang menegur saya dan saya temui dan diskusi dua hari dua malam dengan pihak saya nah tapi sekali lagi bahwa ini kenapa poin tersebut ini saya mau bilang bahwa ini terkait dengan pembinaan 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 apa namanya historisitas personal tapi saya juga punya historisitas terhadap apa yang saya kerjakan terutama soal tipah saya baru pulang dari interjaya kebetulan saya lihat orang-orang darjaya saya baca datanya saya berseksial dan saya memberatikan diri untuk memberikan penimbangan saya tahu bahwa hubungan saya sama bapak secara pengawanan secara komunikatif rusak tapi saya ambil resiko ini jadi persidangan ini pun sudah saya 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 bukan cari husus sama bapak tapi saya sedih di itu masalah mereka naik tutur buat lapang distrik itu tidak empat tidak ada yang lurus pengurusi pengurusi dan itu ada ada buat ada semua yang saya nangis saya bukan minta silahkan hukum saya silahkan ini adalah tempat saya untuk penjual kalau ada nangis karena ada ngetah orang papua itu ada besidangan saya enggak apa cuman sahabat untuk bicara soal bagian 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 saya sudah sering saya mau tekan bagian ya silahkan kalau saudara intinya sudah saya baca saudara cukup saya saya minta proses kesudahan ini diakhir bapak tadi dalam dengan satu posisi yang sangat jentel soft terbuka ingin kebenaran yaudah saya akan berbuka tapi saya ingin mengatakan persoalan saya dengan persoalan soal komis bapak soal cara bapak bicara kalau cuma itu saya sering ngomong sama bapak jadi persoalan mari kita selesaikan secara publik dan berada saya sudah tangkap saudara saudara fakir tidak ada baik kalau saya menangkap dari saudara asar saya sudah tangkap sepertinya sudah menyampaikan suatu kalau saudara merasa mungkin bagaimana hilap atau saudara mau menyalami pak luhut tetapi ingat hal apa yang disampaikan saudara ini tidak akan saudara saksi ya tidak akan mengurangi proses hukum ini masih seperti tidak akan mengurangi ya nah nanti nanti ada pertimbangan pertimbangan begitulah ya untuk saudara bagaimana tidak mau menyalami oh disini loh disini di ruang sidang ini jangan jadi saudara tidak mau disini salam saudara pak saudara ya sudah ya sudah baik oleh karena pemerintahan saksi hari ini sudah selesai ya saya masih tertarikan saksikan program-program Pompas TV melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya Pompas TV independen terpercaya terima kasih terima kasih Terima kasih.